Jakarta menyala update hari ini dalam agenda Oplet Bandul. Obrolan penting bareng etnis Tionghoa. Sudah ada ratusan etnis Tionghoa berkumpul di Tambora, Jakarta Barat. Kita lihat yuk seruannya gimana. Calon gubernurnya mengalih anak Petawi. Calon wakub kita cobes ye. Yuk, silahkan pilih sidul. Ameh pilih mas Bram. Karena dia ngasih tau Pak Bitsa, saya sebut Pak Bitsa. Pak Ria, banjir di Jakarta itu ada tiga. Satu banjir kiriman, dua banjir di lokasi itu karena hujan, karena selokan, karena saluran yang mampak. Yang ketiga banjir karena roh. Jadi banjir di Jakarta ini karena tiga harta. Banjir kiriman sudah mengalami penurunan yang banyak karena apa? Di atas sudah dibangun Waduk Sukamai dan Ciawi. Sehingga debit untuk kiriman relatif sekarang turun baru. Tetapi banjir roh belum terselesaikan. Maka kalau rohnya lagi naik, mau tidak mau, dalam jangka panjang saudara-saudara sekalian, yang namanya Jaya Siwo, yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, itu harus dilakukan. Kalau itu dilakukan, maka rohnya tadi tertahan. Tetapi yang tidak kalah penting yang sekarang terjadi adalah banjir di tempat itu. Karena apa? Banyak yang selokannya tidak dikeruk, saluran sungainya tidak dikeruk, saluran airnya kemudian mampak, terjadi banjir satu jam. Dan itu biasanya pendek. Maka pertanyaan tadi, dalam jangka panjang, yang namanya Jaya Siwo harus dilakukan. Dalam jangka pendek, sekarang ini sudah dilakukan. Dengan Sukamai dan Ciawi dibuat Waduk. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah, di Jakarta ini ada 13 air. Saya sudah dikasih kode begini. Di Jakarta ini ada 13 saluran sungai dari selatan turun ke bawah. Maka untuk itu, apa yang dulu dilakukan oleh pemerintahan di jaman Pak Jakowi, yang namanya, saya tidak mau memperdebatkan apakah naturalisasi atau normalisasi, yang paling utama, blueprint tentang penyelesaian banjir untuk menengah ini harus diselesaikan. Banjir kanal, Sudetan Ciliwung, memasang bufah di Ancol, di Marina, di Sintiung, tetap harus dilanjutkan. Sehingga dengan pemikian, sudah sudah sekalian pertanyaan tadi, tentang banjir, harus ada tiga tahapan. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka panjang, tidak bisa tidak, harus ada yang namanya Giant Seed World. Pilih Sidul, Ameh pilih Mas Bram. Yoh, silahkan. Pilih Sidul, Ameh pilih Mas Bram. Yoh, Pilih Sidul, Ameh pilih Mas Bram. Yang notabene, mayoritas dari Pontianak, sangat solid. Kalau melihat yang tadi sih, saya yakin, saya yakin-yakinnya pasti, karena ini, anunya apa, konstituennya Pak Darmadi, dan juga Pak Brando, Bu Hilda, jadi saya yakin pasti, mereka akan memberikan support kepada kami. Tapi yang paling penting, jangan hanya berhenti kepada 500 orang, yang hadir pada hari ini. Mereka juga harus bisa, sosialisasikan kepada tetangga, saudara, dan sebagainya. Ya, yang pertama saya bersyukur, karena saya tahu bahwa, apa yang saya lakukan kan memang, dari waktu ke waktu, saya terus turun ke lapangan, sehingga hampir semua daerah, sekarang saya sudah kelilingi, dan kemudian juga, saya terbantu banget, dengan ruang publik, yang diberikan oleh teman-teman media. Karena saya memang, dalam berkampanye, saya menyampaikan apa adanya, saya nggak mau, nutup-nutupi, apa yang saya nggak tahu, saya pasti jawab nggak tahu. Yang tahu, saya jawab tahu. Sehingga itulah yang mungkin, sekarang ini di ruang publik, dianggap saya bisa, apa ya, menjadi harapan, untuk, pilkada gubernur Jakarta ini, saya juga sekaget, dari 0, tiba-tiba 28, 2831, sekarang 36,5. itu luar biasa, saya bersyukur banget, dan saya berterima kasih, kepada teman-teman media. Yang pertama, karena saya rajin, dan turun ke kantong-kantong, kalau dibandingkan, mohon maaf, saya bukan apa-apa. Saya pasti, termasuk yang cukup rajin. Ini saja, saya masih ada dua titik, dan memang, sengaja dalam satu hari, tidak semua titik itu, kita buka. Dari 11 titik, yang saya lakukan, mungkin 4 atau 5, yang teman-teman media, bisa meng-cover. Tetapi, banyak titik, yang memang tertutup. Sekarang ini, masih ada dua yang tertutup. Dan itu, saya lakukan. Jadi, kalau saya lihat tadi, seperti yang saya sampaikan, di acara, di dalam, memang, bagi, gen C, gen milenial, mungkin juga, teman-teman media, yang sekarang ini, lagi susah, untuk mencari, tempat tinggal, harus ada terobosan. Maka, saya menawarkan, jangan hanya pasar, tapi juga, bisa tempat-tempat lain, seperti kantor kelurahan, kantor kejamatan, kantor kursus mas, satu, dua, tiga, tetap dipakai, sebagai kantor kejamatan. Lantai empat, lima, untuk kreatif hub, anak-anak bisa berkumpul, walking space, dan sebagainya. Karena, eranya memang, era seperti itu. Baru nanti, lantai enam, dan seterusnya, sampai berapapun, itu digunakan, untuk living room. Kalau itu, bisa dilakukan, problem utama, di Jakarta ini, adalah, pembebasan lahan. Maka, kenapa, projek-projek, yang rumah susun, pahok, maupun DB0, kan, problemnya selalu, di pembebasan lahan. Kalau ini bisa dilakukan, ini sesuatu, bukan barang baru. Di negara-negara maju, pasti dilakukan itu. Jadi, seperti yang saya katakan, dalam kampanye saya di awal, saya tidak mau, menggunakan, politik agama. Tapi, kemudian, saya akan dituduh, macam-macam. Tapi, saya bantah. Siapapun, saya mau dilombakan, untuk ngaji pun, saya berani. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang ini, pemimpin itu, harus adil bagi semua agama. Jadi, saya ingin mengatakan, bahwa pemimpin itu, harus adil bagi semua agama. Termasuk, kalangan Tiongwa. Dan, kebetulan, mereka, cara, apa ya, rata-rata, kan, secara ekonomi, lebih baik dibandingkan, dengan, yang lain. Itu juga, memang, karena mereka bekerja lebih keras. nggak bisa disalahkan untuk itu. Maka, supaya diskriminasi tidak terjadi, sehingga ruang untuk, apa, bersaing secara baik, baik itu di dunia usaha, dunia pendidikan, birokrasi, pembukaan lopongan kerja, dan sebagainya, harus yang paling penting, adil dan transparan. Ya. Makasih ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.